Intro Selamat bergabung ya di channel aku Agustina Semiring Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-support aku Sudah subscribe, sudah like Terima kasih Ya buat teman-teman yang belum subscribe Boleh di subscribe ya Supaya saya lebih semangat lagi Membuat tutorial yang terbaru Nih, oh iya teman-teman Ini kali ini kita akan membuat Tutorial makeup khusus penghantin Nanti kita ada beberapa mix foundation Tapi intinya yang kita pakai adalah Makeup dari Muffle, makeover ya Dan kita mix juga dengan Estee Lauder Nih biasanya ya teman-teman Kalau makeup seperti ini Minimal itu 24 jam Akan tahan Tidak krek Sekalipun dia keringat Makeupnya masih tetap oke Penasaran Yuk teman-teman Kita langsung ya Ke tutorialnya Nih teman-teman Kita langsung ke modelnya ya Ini Dan kita selalu Pastikan Mukanya bersih Sekalipun dibersihkan di rumah Tapi tetap kita Membersihkannya Dan kita pastikan Muka customer kita Selalu bersih Setelah itu Kita pakai Serum Ini kita ratakan ya teman-teman Pakai serum Nanti setelah pakai serum Kita pakai Primer Ini sangat bagus Supaya nanti Pondition kita kuat Dan tidak krek Ini kita ratakan ya Pelan-pelan Kita tap-tap juga ya Ini kita langsung Kita mixing Ini tadi saya sudah mixing Pondition Dari makeover Estee loader ya Saya mix dengan Pondition ini Dan ditambah Aqua seal Aqua sealnya Saya bikin Satu tetes Sudah cukup Ini kita aduk Rata ya Nanti boleh teman-teman Lihat Hasil mixnya Sangat bagus Betul-betul pekat ya Nanti boleh teman-teman Lihat Sehingga kalau pakai Pondition ini 24 jam Ya Tidak Krek Ini boleh teman-teman Lihat Sangat bagus Nah bagian hidungnya Sebelum pakai Pondition Saya pakai Aqua seal Supaya nanti Hidungnya bagus Ya Tidak krek Tidak keretak Kadang-kadang Hidung itu Sering bermasalah Ini kita Keringkan ya Ini setelah kering Kita langsung Aplikasikan Pondition Yang Sudah kita mix Nah kita Selalu pastikan Ponditionnya Sudah betul-betul Teraduk Kerata Ini langsung Kita tap-tap Ya teman-teman Ini boleh teman-teman Lihat Ponditionnya Sangat bagus Dan pengaplikasiannya Sangat gampang Ini langsung Kita pakai Blast on dalam Ini pun Saya pakai Dari Movel Ya Kalau pakai Blast on dalam Nanti Sekalipun Cipika-cipiki Itu Blast on dalamnya Tetap Bertahan Ini bagian Bawah mata Kita pakai Bedak Petitnya Bedak Padatnya Shading Bagian Putih Ini langsung Shading Bagian Hidungnya Lagi Ini kebetulan Saya pakai Shadingnya Ini dari PAC Ini juga Sangat bagus Shading Shading Bagian Pipinya Supaya Nanti Kesan Mukanya Itu Agak Tirus Ini Boleh teman-teman Lihat Sangat bagus Shadingnya Nah Setelah rata Kita langsung Semprot Pakai Face Mist Dan langsung Kita Keringkan Ini kita Pastikan Lagi ya Teman-teman Di bawah mata Kita pastikan Lagi Kondisinya Sudah Rata Setelah Oke Kita langsung Pakai Berat Powder Ini saya pun Pakai Dari Makeover Eh maaf Dari Makeup Forever Mover Ini berat Powder Yang paling Putih Saya pakai Ini langsung Saya Bawurkan Lagi Pakai Bedak Powder Yang Lebih Gelap Lagi Nah Setelah itu Kita Pakai Face Mist Lagi Setelah Rata Kita Pastikan Kita Semprot Pakai Face Mist Ini kita Keringkan Lagi Ini Berapa Bedak Padatnya Ya Teman-teman Saya Pakai Dari Produk NYX Ini Berat Padatnya Sangat Bagus Setelah itu Kita Bersihkan Sisa-sisa Bedak Ini kita Langsung Bagian Mata Ya Teman-teman Itu Saya Pakai Base Acid Dari NYX Juga Ya NYX Ya Kita Ratakan Secukupnya Ini Langsung Saya Pakai Acid Coklat Muda Ini Malah Teman-teman Lihat Ya Saya Bahurkan Pelan-pelan Nah Setelah itu Saya Pakai Eyeliner Ini Tetap Bagian Dalamnya Juga Harus Terisi Ya Supaya Nanti Kesan Matanya Agak Blok Nah Sebelum Memakai Bulu Mata Ini Harus Wajib Kita Lakukan Di Bagian Dalam Kita Isi Setelah itu Kita Pakai Eyeshadow Warna Coklat Agak Tua Nanti Eyeshadow Yang Mudah Coklat Muda Sama Tua Nanti Kita Langsung Mix Lagi Kita Baur Sehingga Kesannya Sangat Bagus Natural Ini Memang Kita Sengaja Buat Makeup Makeup Pengantin Yang Natural Yang Alami Tapi Nanti Kesannya Sangat Mewah Ini Teman Teman Bagian Cut Riz Setelah Saya Buat Tadi Bagian Cut Riz Saya Pakai Glitter Eyeshadow Dengan Cara Teng Ini Juga Sangat Cepet Dan Gampang Untuk Mengikutinya Ini Kita Teman Teman Mau Pakai Bulu Mata Ini Nanti Kita Pakai Bulu Matanya Dua Dua Lapis Ini Bawa Teman Teman Juga Lihat Tentang Pemasangan Bulu Mata Ini Juga Sangat Penting Ya Karena Kalau Kita Salah Pasang Bulu Mata Mata Customer Kita Bukan Semakin Bagus Malah Semakin Cipit Ya Keliatannya Redup Seperti Matanya Mau Tidur Itu Kalau Salah Pemasangan Tapi Kalau Secipit Apapun Kalau Pemasangan Bulu Matanya Bagus Ya Matanya Jadi Blok Disini Nanti Teman Teman Kita Buat Jahit Bulu Mata Ini Kita Langsung Ratakan Rapikan Ini Lem Yang Saya Pakai Adalah Lem Bulu Mata Expert Ini Kita Rapikan Kita Naikkan Ya Ini Kita Naikkan Bulu Mata Asli Kita Satukan Dengan Bulu Mata Palsu Ini Boleh Teman Teman Lihat Ya Ini Saya Satukan Saya Kasih Lem Lagi Ini Dikeringkan Supaya Dia Cepat Kering Nah Disini Saya Sambil Menjahit Saya Naikkan Ini Boleh Teman Teman Lihat Matanya Jadi Bagus Ini Sebelah Kanan Juga Ya Kita Tambah Lagi Lem Bulu Matanya Ini Kita Satukan Dengan Bulu Mata Palsu Nya Ini Bulu Mata Yang Kedua Ini Kita Kasih Lem Lagi Supaya Kuat Ini Cara Pemasangan Bulu Mata Seperti Ini Sangat Gampang Praktis Kita Kita Jepitkan Pelan Pelan Teratkan Ini Kita Pelan Pelan Teratakan Teratakan Ini Saya Pakai Eyeliner Bawah Pakai Eyeshadow Ini Kita Pasang Bulu Mata Bawah Juga Ini Kita Pakai Lem Juga Kalau Pemasangan Bulu Mata Bawah Bulu Mata Palsunya Selalu Kita Lengketkan Di Bawah Bulu Mata Asli Jangan Pernah Di Atas Bulu Mata Asli Ini Mulai Teman Teman Lihat Cara Pemasangannya Sangat Gampang Kadang Kadang Saya Pakai Bulu Mata Bawah Saya Gunting Tapi Ini Saya Langsung Pakai Satu Bulu Mata Ini Boleh Teman Teman Lihat Cara Pemasangan Ini Sangat Praktis Kalau Digunting Mungkin Kadang Kadang Memakan Waktu Ini Setelah Itu Kita Pakai Ini Saya Pakai Ishido Ya Yang Saya Pakai Ini Adalah Warna Perak Supaya Matanya Lebih Hidup Lagi Ini Sekarang Kita Ya Teman Teman Memakai Alis Ya Ini Juga Sangat Sangat Penting Ya Ini Saya Memakai Alis Sanya Sederhana Ya Dan Gampang Untuk Mengikutinya Oh Ya Teman Teman Nanti Setelah Makeup Selesai Nanti Saya Langsung Buat Sanggul Ya Saya Dengan Pasang Sanggul Dengan Waktu 5 Menit Tapi Ini Sangat Bagus Nanti Saya Tempelkan Sanggul 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 Saya Akita Yang Buat Buatan Sendiri Nanti Boleh Teman Teman Lihat Cara Pemasangan Sanggul Itu 5 Menit Selesai Tadi Rencananya Saya Hanya Membuat Video Tutorial Tentang Makeup Tapi Karena Saya Lihat Kalau Tidak Sanggul Kurang Bagus Sehingga Saya Punya Ide Ada Sanggul Saya Tempelkan Dengan 5 Menit Kelar Karena Kalau Video Tutorial Ini Juga Kalau Terlampau Lama Mungkin Teman-teman Juga Bosan Untuk Menonton Jadi 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 Saya Selalu Berusaha Tidak Lebih Dari Setengah Jam Ini Cara Melansir Alis Alis Ini Teman-teman Boleh Lihat Ishidu Betul Soft Tapi Punya Kesan Tersendiri Ini Kita Sikat Lagi Pakai Sikat Yang Segitiga Yang Khusus Untuk Alis Ini Kita Isi Bagian Dalam Alis Nah Kita Rapikan Setting Alis Kita Rapikan Pelan-pelan Supaya Dia Rapi Dan Bagus Nih Buat Teman-teman Yang Suka Dengan Tutorial Ini Boleh Di Like Ya Boleh Di Share Juga Ya Teman-teman Mana Tau Teman-teman Yang Lain Juga Bermanfaat Ya Dan Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Boleh Di Subscribe Ini Saya Pakai Alis Ya Spidol Yang Warna Coklat Yang Saya Pakai Nanti Saya Mix Dengan Warna Hitam Ini Supaya Lebih Rapi Lagi Ya Ini Malah Teman-teman Lihat Saya Pakai Maskara Tapi Hati-hati Ya Teman-teman Maskara Itu Tidak Boleh Menempel Ke kulit Ya Kita Hanya Di Bagian Bulu Jadi Mengaplikasikannya Dengan Mengambang Saja Ini Kita Baurkan Dulu Langsung Kita Rapikan Ini Teman-teman Sangat Gampang Kan Ini Bagian Rose Pipi Ini Tadi Sebetulnya Bagian Dalam Sudah Bagus Tapi Kita Tambah Lagi Rose Pipi Bagian Luarnya Ini Pakai Glitter Lagi Bagian Pipinya Dan Bagian Bibirnya Juga Saya Kasih Glitter Sebelum Pakai Lipstick Di Bagian Hidung Shading Bagian Hidung Shading Ini Hidung Kita Rapikan Lagi Langsung Kita Memakai Pinsil Bibir Oh ya Teman-teman Ini Pinsil Yang Saya Pakai Adalah Pinsil Alis Pipa Boleh Teman-teman Lihat Sangat Bagus Ya Ini Langsung Kita Isi Lestik Karena Pas Memang Pinsil Bibirnya Habis Saya Pakai Pinsil Viva Nah Ini Juga Teman-teman Kalau Pemasangan Lipstick Juga Harus Hati-hati Karena Kalau Begitu Salah Nanti Jadi Susah Untuk Memperbaikinya Teman-teman Lihat Hasil Makeup Sangat Bagus Ini Boleh Teman-teman Lihat Cantik Nanti Kita Bikin Sanggul Langsung Dengan 5 Menit Ini Bagian Samping Nanti Bagian Jambang Kita Sisakan Langsung Kita Ikat Ya Semua Ke Atas Pasang Sanggul Ini Sangat Gampang 5 Menit Bisa Selesai Kita Ikat Ke Atas Ini Kita Kepangkan Dan Kita Pelintirkan Dan Kita Langsung Jepit Ini Bagi Yang Belum Lapi Bagian Depannya Kita Bantu Pakai Spray Ya Ini Kita Pasang Dengan Sanggul Tempel Ini Sanggul Teman Teman Kita Juga Yang Buat Ini Cara Pemasangannya Sangat Gampang Dan Hasilnya Cantik Model Sanggul Ini Untuk Pra Wedding Juga Sangat Bagus Dan Ini Sanggul Sangat Ringan Ini Kita Pasang Ornamen Ya Kita Pakai Makotanya Sangat Bagus Ini Sudah Selesai Sanggul Ya Di Bagian Jambang Kita Boleh Gulung Tapi Ini Saya Pakai Baby Liss Saja Karena Kita Memang Sengaja Tidak Terlampau Keriting Jadi Kesannya Betul Betul Natural Nah Buat Teman Teman Yang Terkejar Waktu Yang Hanya Sanggul 5 Menit Boleh Teman Teman Praktek Seperti Ini Boleh Lihat Hasilnya Cantik Ya Mecap Natural Juga Sanggul Alami Bagian Sanggul Bagian Belakang Sangat Bagus Ini Asli Buatan Kita Sendiri Nah Semoga Teman Teman Suka Dengan Tutorial Ini Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Selamat Mencoba Selamat 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 Terima kasih.